Kami Tukusita, 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 Kamu percaya alien? Kalian semua percaya alien? Selain hidup berdampingan dengan makhluk halus, ternyata kita juga berdampingan dengan para alien. Alien atau makhluk luar angkasa ini dipercaya tinggal di planet lain. Memang keberadaan mereka masih simpang siurun dan dipertanyakan hingga sekarang. Namun, sebenarnya ada beberapa bukti nyata bahwa alien pernah singgah ke bumi. Berikut ini akan membuatmu percaya bahwa mereka memang pernah ada di bumi. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Insiden yang terjadi di New Mexico, Amerika Serikat pada tahun 1947 ini mengeparkan dunia. Namun sayangnya, pihak pemerintah berusaha keras untuk menutup-mentupi kejadian ini. Bahkan pemerintah tak segan untuk mengintimidasi para saksi mata yang melihat jaduhnya UFO ke bumi. Namun, lambat laun para saksi mata ini berani angkat suara. Bahkan, insiden Roswell kembali menghangat pada tahun 1980-an. Mayor Jace Marshall, yang merupakan saksi dari kejadian Roswell pun, membeberkan fakta bahwa memang yang jatuh pada tahun 1947 adalah piring terbang, dan bukan balon cuaca, seperti yang dikatakan oleh pemerintah. Bahkan, mayat dari alien yang mati tersebut juga diotopsi oleh pemerintah. Saking maraknya kejadian Roswell ini, lalu dibuatlah sebuah serial televisi, buku novelnya, hingga dibungun pula Museum Alien di Roswell. Para peneliti Tel Aviv University menemukan sebuah pilar raksasa di lepas pantai Sicilia, Italia. Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari imuan, namun Scott Waring, seorang peneliti UFO, mengatakan bahwa pilar tersebut tak mungkin dibuat oleh manusia, karena pada zaman tersebut, manusia belum memiliki kemampuan menciptakan alat yang bikut rumit. Bahkan, ukiran pada blok batu yang memiliki berat 15 ton itu, akan sangat sulit dilakukan tanpa gas atau mesin listrik. Para peneliti juga percaya bahwa, pilar misterius ini sudah berusia 10.000 tahun. Mungkin nggak sih, kalau ini dulu adalah penyanyi rumah alien di bumi? Piringan yang terbuat dari logam ini, ditemukan oleh ahli arkeologi dan murid-muridnya di perbatasan Tiongkok, Tibet. Bahkan, di daerah ini juga dipercaya sebagai lokasi jatuhnya pesawat alien. Ketika mereka sedang menjelajah pegunungan Himalaya, mereka menemukan kuburan kecil yang terdapat kerangka manusia aneh di dalamnya. Yang lebih aneh lagi, tak ada batu dinisan yang ditemukan. Namun, justru lempengan logam yang mirip seperti uang koin dan memiliki alur spiral. Dr. Sum Oom menarik kesimpulan bahwa, Hiroleglep itu menceritakan sekelompok alien yang disebut kelopas seandatan ke bumi. Mereka ingin berteman dengan penduduk lokal, namun justru dibunuh karena penampilan mereka yang aneh. Ponsel misterius ini ditemukan oleh para ahli arkeologi di Austria. Yang mengejutkan, usia dari ponsel ini sekitar 800 tahun. Namun, bentuk dari ponsel ini menyerupai ponsel Nokia 3310 yang keluar di tahun 90-an. Selain susunan tombolnya yang sama persis, tempat yang seharusnya terdapat layak justru diisi dengan huruf-huruf asing. Bahkan simbol-simbol yang terdapat pada keipat dipercaya merupakan bahasa Sumeria kuno yang digunakan di buah tahun yang lalu. Di dalam bahasa Sansekerta, Vimanas bisa berarti banyak hal. Salah satunya adalah mesin yang bisa terbang. Bahkan di dalam teks yang berusia 3000 sebelum asahi, diceritakan bahwa Vimanas bisa terbang hingga ke atmosfer bumi. Namun, karena penduduk bumi masih menganggap segala sesuatu sebagai ulah para dewa, maka mereka menyembuhkan Vimanas sebagai kendaraan para dewa. Padahal bisa jadi bahwa Vimanas yang mereka anggap sebagai kendaraan dewa adalah penampakan dari UFO. Dilaporkan bahwa ada penampakan alien yang tertangkap di pinggir hutan Amazon Brazil. Bahkan penampakan sosok mereka sangat nyata dan tertangkap kamera. Sosok yang mirip seperti digambar dalam kebanyakan komik dan film ini, terlihat sedang berada di antara pepohonan dan mengintai dalam diam. Hmm, serem juga ya. Hubungan antara Mesir kuno dan juga alien termasuk yang sering dibahas. Salah satu yang kerap dipertanyakan adalah, apakah alien merupakan sosok yang membantu berdenganya piramidnya? Hal ini diperkuat dengan perkembangan teknologikal itu yang tidak memungkinkan seseorang membangun bangunan yang presisi dan simetris. Maka, bisa jadi alien dianggap ikut masuk dalam proses pembangunan piramid. Ada banyak butuh nyata mengenai keberadaan alien dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah di salah satu sudut bagian dalam piramid. Sebuah tulisan Hyrule Deep tampak di sudut tersebut. Jika dilihat dengan seksama, simbol ini mirip dengan bentuk pesawat dan juga helikopter. Mungkin ya, zaman dulu mereka sudah punya teknologi yang bagus. Ya, itulah tadi tujuh bukti keberadaan alien yang pernah ada di bumi. Semoga saja konten ini pemenpaan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!